Intro Selamat sore dan salam jumpa pemirsa Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda Pemirsa sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda Dan mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama BMKG Stasiun Meteorologi Altarikupang menghimpau warga Nusa Tenggara Timur untuk mewaspadai bencana banjir dan tanah longsor Bantuan set-top box dari pemerintah belum sampai pada penerima bantuan Ya dua berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya Bersama saya Rahmat Taufik Dan saya Dian Linggu inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda Terima kasih telah menonton 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 program untuk pengembangan dan upaya untuk mendampingi para pelaku usaha. Memang saya rasakan sendiri ini perlu dan sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh pihak, tidak saja hanya LPPOM MUI, tapi juga Kementerian Perindustrian, juga Kementerian Perdagangan. Kenapa? Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan para IKM ini. Yang memiliki data tentang berapa jumlah IKM yang ada di masing-masing daerah itu adalah mereka. Dihadapkan kegiatan dan program sertifikasi halal yang difasilitasi pemerintah ini senantiasa dapat membantu para pelaku usaha industri kecil dan menengah di daerah ini guna mendapatkan label halal dengan program yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, saat ini sebanyak 97 anak di Kecamatan Amarasi Barat masih terdampak stunting. Kendati di tingkat Kabupaten Kupang telah berhasil menurunkan angka stunting dari 24% menjadi 19%. Bahkan Kabupaten Kupang masuk 10 besar berhasil menurunkan angka stunting. Tetapi di 24 kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan 27 puskesmas masih banyak anak terdampak stunting. Tentunya hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas. Seperti di Kecamatan Amarasi Barat yang menjadi wilayah pelayanan puskesmas baun misalnya, sebanyak 97 anak masih terdampak stunting. Kepala puskesmas baun Melton Fairikas mengatakan, 97 anak yang terdampak stunting tersebut tersebar di semua desa kelurahan di Kecamatan Amarasi Barat, yakni Kelurahan Tun Baun sebanyak 12 anak, Desa Soba sebanyak 6 anak, Desa Niuk Baun sebanyak 5 anak, Desa Niuk Baun sebanyak 12 anak, Desa Merbaun sebanyak 17 anak, Desa Erbaun sebanyak 12 anak, Desa To'o Baun sebanyak 12, dan Desa Tun Baun yang merupakan desa terbanyak anak terdampak stunting, yakni sebanyak 21 anak. Kedati jumlah yang demikian banyak membuat tenaga kesehatan dan berbagai stakeholder di Kecamatan Amarasi Barat saat ini tidak menyerah, tetapi melalui kerja-kerja dan berkolaboratif, serta terus berusaha untuk menurunkan angka stunting tersebut. Terutama mendukung program pemerintah yang saat ini melalui Kementerian Kesehatan sedang mengucurkan anggaran pemberian makanan tambahan untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Amarasi Barat, di mana PMT diberikan secara rutin bagi 97 anak yang terdampak stunting tersebut. Kapus Melton juga menambahkan, saat ini mengajak pemerintah desa untuk mengucurkan dana desa khusus bagi anak terdampak stunting dengan memberikan makanan tambahan yang bergisi, seperti yang diberikan Kementerian Desa bagi ibu hamil. Untuk pemerintah makanan tambahan untuk bayi balik dan mengalami gisi kurang, itu ada ukurannya untuk mereka mengalami gisi kurang, dan gisi kurang. Sehingga dari ini jumlah sasaran kita sebanyak 97 balik, yang tersebar di delapan desa, dan khusus terbanyak itu ada di keloran tembau sebanyak 12 orang, dan ini ada keloran tembau, kemudian nekbau, herbaun, herbaun itu masing-masing 12 orang, sedangkan tertinggi itu ada di desa herbaun juga sebanyak 17 orang. Nah, untuk balik yang mengalami barang-barang kurang ini, jumlah sasaran kita dengan pemerintahnya selama 13 hari, alokasi setiap kepala itu, setiap kelimakan itu adalah 21.500 rupiah per hari. Ia berharap pada masa penimbangan Februari 2022 mendatang, angka stunting di Kecamatan Amara Sibara turun. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Kupang, sodara, Hari Kesehatan Nasional Tahun 2022, tanggal 12 November 2022 di Kabupaten Kupang, dijadikan sebagai momen untuk mengevaluasi stunting dan KEK ibu hamil di Kabupaten Kupang. Inilah saat-saat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang mengunjungi dan melihat dari dekat proses pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil di Kecamatan Amara Sibara Timur. Jika di tempat lain, hari ini, tanggal 12 November 2022, semua tenaga kesehatan merayakan Hari Kesehatan Nasional 2022 dengan menggelar acara seremonial, tetapi berbeda dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Kupang. Mereka memiliki cara tersendiri untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional, di mana pada Hari Kesehatan Nasional kali ini, dijadikan Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai momen mengevaluasi penanganan dampak stunting pada anak dan ibu hamil, kekurangan energi kronis atau KEK. Seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Robert Amheka, saat ditemui di sela-sela kunjungan ke Kecamatan Amara Sibara Timur yang merupakan wilayah pelayanan Puskesmas Paku Baun. Gadis Robert mengatakan, pada peringatan HKN tahun 2022 ini, ia meminta semua Puskesmas agar tidak memperingati HKN dengan cara lama, yakni seremonial. Tetapi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas melakukan kunjungan dan evaluasi ke tempat pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi anak terdampak stunting dan ibu hamil. Karena pemerintah pusat telah mempercayakan anggaran yang besar untuk penanganan stunting dan bumil, atau KEK. Tentunya perlu dievaluasi sejauh mana pemberian PMT tersebut dilakukan, dan perubahan apa yang telah terjadi atas anak-anak dan bumil setelah diberikan PMT. Justru seremonial yang saat ini sesuai dengan tema HKN khusus di Kabupaten Kupang. Dengan kolaborasi antar stakeholder, maka stunting Kabupaten Kupang akan banyak, maka kita memanfaatkan momentum pemberian makanan tambahan untuk bumiletek dan bayi bali ke stunting di Kabupaten Kupang. Maka saya tegaskan untuk semua staf di Dinas Kesehatan untuk memanfaatkan pemberian PMT bagi bumiletek dan... Ia berharap pada Hari Kesehatan Nasional tahun 2022 kali ini menjadi momen bagi Dinas Kesehatan untuk memastikan banyak anak terdampak stunting dan ibu hamil, atau KEK, tertolong. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT Dana santunan untuk korban tragedi kapal ekspres Cantika 77 pada 24 Oktober 2022 lalu yang tidak ditemukan jasadnya siap disalurkan. Namun saat ini, Jasara Harja masih menunggu surat keputusan Gubernur sebagai salah satu prasyarat pembayaran santunan. Jasara Harja Cabang Kupang telah bekerja secara maksimal memberikan santunan bagi korban kecelakaan laut kapal ekspres Cantika 77. Kepala Jasara Harja Cabang Nusa Tenggara Timur, Mohamad Hidayat menjelaskan, korban meninggal dunia yang ditemukan oleh tim SAR sebanyak 20 orang. Santunan untuk 19 orang sudah diterima ahli waris, yakni 17 orang di Nusa Tenggara Timur dan 2 orang di Pulau Jawa. Sedangkan satu korban lainnya masih dikomunikasikan dengan Jasara Harja Cabang Ambon karena ahli waris dari korban tersebut ada di Ambon. Sementara untuk biaya perawatan bagi 285 orang yang sudah diajukan oleh pihak rumah sakit dan sementara dalam proses finalisasi untuk dilakukan pembayaran ke pihak rumah sakit. Sedangkan untuk korban hilang, pihak Jasara Harja masih menunggu SK Gubernur. Data yang kami peroleh dari BBPD Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sejumlah 17 orang, jadi 16 orang itu yang akan kami santuni dan 1 orang itu adalah jenazah bayi yang akan dimakamkan di Alor. Jadi yang akan kami berikan santunan sejumlah 16 orang saja. Begitu juga dalam pemberkasannya termasuk administrasi dari data-data yang akan kami serahkan ke ahli waris itu sudah kami dapatkan termasuk kami sudah bukakan juga rekening untuk ke seluruh ahli waris. Jadi kesiapan kami sudah final, tinggal menunggu surat keputusan dari Pak Gubernur saja. Kepala Jasara Harja berharap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secepatnya mengeluarkan SK Gubernur agar dana santunan untuk ahli waris korban hilang segera dibayarkan. Dari Kota Kupang, Yong Kimalelak, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara. Kendati siaran analog sudah dihentikan dan saluran digital mulai diberlakukan. Namun bantuan set-top box dari pemerintah belum juga sampai pada penerima bantuan. Analog switch-off atau penutupan siaran analog telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2 September 2022 lalu. Dengan demikian, sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kota Kupang, tidak bisa lagi mengakses siaran televisi. Masyarakat menilai kebijakan pemerintah menghentikan siaran analog dan memberikan bantuan set-top box kepada keluarga kurang mampu tidak cermat. Betapa tidak, hingga saat ini penyerahan bantuan bagi warga Kota Kupang baru sebatas penyerahan simbolis. Menurut masyarakat, jika kebijakan terkait peralihan siaran analog ke siaran digital dibarengi dengan bantuan set-top box, seharusnya analog switch-off dilakukan setelah bantuan STB terdistribusi dengan baik. Itu barang memang kita sudah dengar baru-baru, tapi sejauh ini belum ada. Padahal TV analog itu sudah mati, tidak bisa diakses lagi. Ya, kita berharap mudah-mudahan pemerintah segera memberi bantuan itu, karena kita dengar akan ada bantuan kalau tidak salah itu sekitar 11 ribu. Tapi, sampai saat ini hanya informasinya saja, barangnya sendiri sampai sekarang belum ada. Padahal itu tadi, TV analognya sudah berhasil diakses sampai saat ini. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, Andre Ota, menjelaskan, data penerima bantuan untuk wilayah Kota Kupang sebanyak 14.815 orang, namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi, yang tersisa hanya 11.489 penerima bantuan STB. Data tersebut sudah dikembalikan ke Kementerian Kominfo, namun hingga saat ini bantuan STB belum juga didistribusikan ke penerima bantuan. Sesuai dengan informasi yang kami terima, belum ada. Yang menerima sampai pada hari ini yang kami tahu hanyalah yang menerima secara simbolis di Astan pada beberapa waktu yang lalu langsung diberikan oleh Kementerian Kominfo melalui status Menteri Kominfo. Mungkin upaya yang dilakukan ke depan, upaya yang kami lakukan ke depan yang menjadi prioritas kami adalah melakukan komunikasi untuk bisa dilakukan diskresi dan juga afirmasi terkait dengan pelaksanaan analog switch off di wilayah-wilayah Timur Indonesia, termasuk di Kota Kupang dan Nusut Tenggara Timur yang mana sebagian besar wilayah sampai pada hari ini belum menerima STB. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya saudara, jelang puncak acara konferensi tingkat tinggi di Bali pada pertengahan November ini 720 personil Polda NTT disiagakan untuk mengamankan kegiatan akbar tersebut. Selain personil yang sudah dikirim ke Labuan Bajo, Polda Nusa Tenggara Timur kembali menyiagakan 720 personil untuk mengamankan puncak kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Pengamanan di Nusa Tenggara Timur dipusatkan di seluruh objek wisata unggulan di Nusa Tenggara Timur. Para personil ini disiagakan untuk mengamankan wilayah Nusa Tenggara Timur jika sewaktu-waktu ada kunjungan dari kepala negara yang hadir di Indonesia dan berkesempatan mampir ke objek wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Kegiatan pengamanan ini dimulai dengan apel bersama kemudian dilanjutkan dengan pengecekan personil dan alat-alat operasional penunjang. Menyiapkan personil dan penelengkapan baik di laut maupun di darat. Nusa Tenggara Timur Apa akan ada penambahan Bremob dari Kupang ke sana? Ke mana? Ke Pelabun Bajor? Di sana sudah ada Bremob, di sana, tembi, yang standby. Kita lihat kalau ada rencana kunjungan ya, kepala negara dan sebagainya tinggal kita dorong dari sini. naik pesawat dan cuma satu jam kita sampai. Tapi kita standby-nya di sini. Jadi pasukan yang ada di sini siap didorong kemana saja. Ke Bali siap, ke Labuan Baju siap. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Para pendiri bangsa Indonesia telah menyusun dasar negara, yakni Pancasila. Tentu setiap warga negara Indonesia harus mengamalkan betul semua sila yang ada di dalam Pancasila. Bidang pendidikan dianggap strategis untuk mentransfer pemahaman tidak hanya tentang Pancasila, namun undang-undang dasar negara. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada siswa sebagai warga negara Republik Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan pemahaman lewat berbagai lomba tentang pengalaman Pancasila serta undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Fakultas Ilmu Pendidikan Undana Kupang terus berupaya mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada pelajar di kota Kupang. Mengetahui Pancasila terutama terkait dengan nilai-nilai atau putih-putih Pancasila itu. Nah itu ya, sehingga kalau mereka sudah tahu itu, sudah memahami itu melalui kegiatan cerdas mereka semua pasti berlomba-lomba untuk menguasa itu. Dan itu kan secara tidak langsung akan berpengaruh pada karakter mereka. Jadi tujuan itu adalah untuk menambah wawasan wawasan anak-anak siswa kita terutama terkait dengan pengetahuan itu Pancasila itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian melalui melalui lomba ini juga kita bisa mengukur sejauh mana sejauh mana pemahaman siswa kita tentang itu, tentang karakter itu sendiri. Sehingga melalui kegiatan ini seperti saya sampaikan tadi mereka akan belajar, terus belajar sehingga secara tidak langsung karakter mereka itu akan baik. Pancasila adalah dasar statis yang dipersatukan sekaligus penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Dalam prakteknya, siswa dan mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman normatif, tapi melalui berbagai pendekatan dan metode partisipatif, mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif sebagai produk yang terbentuk lewat pemikiran panjang. Dari Kota Kupang, Feni Do, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya saudara, pasca pandemi COVID-19, pemerintah terus mendorong ekonomi nasional atau dana PEN bagi masyarakat. Realisasi penyaluran dana PEN sampai dengan 14 Oktober 2022 telah mencapai Rp4,97 triliun. Penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional sebagai bantalan sosial bagi masyarakat pada masa pandemi dan pemulihan ekonomi terus dilakukan. Tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga dilingkuh pemerintah provinsi NTT. Berdasarkan rilis data Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan 14 Oktober 2022, total penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional di NTT telah mencapai Rp4,97 triliun. Penyaluran dana PEN ini dibagi ke dalam beberapa klaster, diantaranya klaster kesehatan untuk klaim pasien COVID-19 bagi 39 rumah sakit mencakup 6.649 pasien senilai Rp254,41 miliar Untuk insentif tenaga kesehatan bagi 42 rumah sakit yang mencakup 2.470 tenaga kesehatan senilai Rp12,11 miliar Sementara itu untuk klaster perlindungan sosial diantaranya program keluarga harapan untuk kurang lebih 327.371 keluarga penerima manfaat senilai Rp835,17 miliar Untuk BLT Sembako bagi 424.832 keluarga penerima manfaat senilai Rp795,47 miliar BLT Minyak Goreng bagi 429.421 keluarga penerima manfaat senilai Rp128,82 miliar dan BLT Dana Desa bagi 3.026 desa senilai Rp1.030,36 miliar Pemerintah terus mendorong percepatan penyaluran dana PEN bagi masyarakat guna memulihkan perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19 Esther Siubelan TVRI NTT Música Música Terima kasih telah menonton Ya saudara informasi dalam segmen OAC Indonesia tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 Dan saudara mari beralih ke televisi digital untuk kualitas penyiaran yang lebih baik Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang Hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur Media Pemersatu Bangsa Akhir kata saya Dian Lenggu dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!